Kekeringan di Kabupaten Bogor Terjadi akibat kemarau selama dua pekan terakhir mengakibatkan sejumlah kepala desa mengajukan permohonan bantuan air bersih ke Badan Pedanggulangan Bencana Kabupaten Bogor. Tercatat ada tujuh kecamatan yang mengalami kekeringan. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi Pemirsa bersama saya Prita Zega. Di mana untuk agenda atau materi hari ini Pemirsa saya akan membahas kepada Anda soal kekeringan yang terjadi di Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat. Anda bisa melihat kekeringan yang terjadi saat ini Pemirsa di tempat saat ini saya mengabarkan adalah kekeringan yang terjadi di Bendung Katulampa, Jawa Barat. Biasanya air yang mengalir yang kita lihat dari pintu Bendung Katulampa ini mengalir secara deras. Namun yang Anda lihat saat ini adalah sebuah kekeringan yang mana Pemirsa ini titik airnya berada di titik nol. Bahkan tadi kami melihat ini di bawah titik nol. Dan biasanya Pemirsa dalam keadaan normal debit air yang mengarah ke Jakarta ini bisa mencapai 2.000 hingga 3.000 liter per detik. Dan karena kekeringan ini Pemirsa ini air yang mengarah ke Jakarta hanya sekitar 200 hingga 300 liter per detik. Bahkan jika curah hujan yang tinggi ini mencapai 600.000 per detik. Kekeringan yang terjadi di Bendung Katulampa ini Pemirsa mengakibatkan ada banyak sekali warga yang terdampak terlebih bagi mereka yang masih membutuhkan air. Yang mana ini merupakan hilir dari sungai Ciliwung yang biasanya orang-orang untuk memakai untuk mandi, menyuci dan sebagainya. Dan untuk membahas ini lebih lanjut saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan penjaga Bendung Katulampa yang sudah bertahun-tahun menjaga Bendung Katulampa di sini bersama dengan Pak Andi Sudirman. Halo Bapak selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke Bapak tadi mungkin kita sudah melihat ya Pak sebelum ini kita sudah melihat bagaimana sebenarnya situasi di Bendung Katulampa. Nah sebenarnya apa yang terjadi di Bendung Katulampa saat ini Bapak? Saat ini ada penyusutan debit sungai Tinggung ke air di Bendung Katulampa. Biasa normalnya 3.000 sampai 5.000 atau 10.000 sampai 20.000 di saat musim hujan. Sementara ini debit air ada masuk ke saluran irigasi semua. Jadi ke Ciliwung itu 0. Tapi kami ada penggelontoran untuk menyelamatkan ekosistem, untuk air baku, untuk warga yang mencuci dan mandi dan lain-lain. Jadi kita alirkan 200 liter. Masuk saluran irigasi 2.500 ke sungai 200 liter. Jadi debit termotor sekarang ada 2.700 liter ke detik. Cukup gratis turunnya. Cukup gratis ya. Yang biasanya mungkin memang ini secara normal ini deras ya Pak. Cuman tadi saya juga agak kaget ini tiba-tiba kering gitu. Sebenarnya ini disebabkan oleh apa Bapak? Ya barangkali salah satunya belum ada hujan di kawasan Puncak. Karena debit Ciliwung kita monitor tergantung curah hujan di kawasan Puncak. Ini yang kita monitor. Ini hujan mulai meski awal Juni. Debit menurun. Biasanya masuk saluran irigasi 4.000 sampai 5.000 liter. Yang ke arah sungai Ciliwung 5.000 sampai 10.000 liter. Dan sekarang hanya ada 2.700 liter per detik. Debit ini. Yang kita bagi. Untuk irigasi 2.500. Yang 200 untuk penggelontoran tadi. Karena kekeringan ini Bapak ini dampak kepada warga. Seperti apa Bapak dampaknya? Kita monitor bagian yang di hilir. Terutama dari kota Bogor. Kekeringan sumur-sumur usapan yang di kawasan warga juga berkurang. Untuk mencuci ataupun mandi digunakan untuk sehari-hari. Sangat minim. Dan kita untuk yang irigasi. Sementara monitor masih mencukupi. Karena untuk sawah irigasi yang di kota Bogor, Depok dan Jakarta. Sisanya untuk penggelontoran. Walaupun sebagian sumur-sumur warga yang terkali baru sudah mulai bersorong. Oke berarti sudah ada upaya-upaya juga ya Pak? Sudah upaya seperti itu. Terima kasih banyak Pak Andi Sudirman. Ya Pak Piersa begitu dari perbincangan saya kepada Pak Andi selaku penjaga di sini. Dan apa kabar Indonesia Pagi masih kembali usia jadah berikut ini. Yang nantinya di segmen berikutnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengamat perkotaan dan lingkungan. Dan juga beberapa warga di sini yang akan berbincang dengan saya. Ya Pak Piersa Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi. Untuk segmen kali ini Pak Piersa masih tentang kekeringan yang terjadi di Bendung Katulampa. Saya akan mengajak Pemiersa untuk ngobrol santai dengan salah satu warga di sini yang juga terdampak akibat dari kekeringan Katulampa Pemiersa. Halo Pak Abdul, Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Bapak izin bertanya nih Pak ya, soal kekeringan yang terjadi di Katulampa ini. Sebenarnya dampak yang terjadi, dampak kepada warga ini apa nih Pak? Sebagai warga di sini Pak? Yang utama dampak daripada surutnya air di Katulampa. Satu, kepada warga yang utama adalah pasalah mereka biasa nyuci, mandi, kemudian kadang-kadang dia punya dampak kerambah, ikan dan sebagainya. Jadi surut yang mempengaruhi kepada income mereka. Satu. Keduanya, kami kan wahana ngalun, dampak untuk pengunjung juga berkurang. Karena kami juga punya warung kecil-kecilan Kupatau Bandung di sana, dekat masjid. Jadi kelihatan kami perhatikan selama surut air ini dampak pengunjung kurang. Karena dia, wahananya pakai ban. Pakai ban dalam mobil, dalam ngalun itu. Jadi otomatis yang mempengaruhi adalah air. Oke, berarti cukup banyak sebenarnya warga yang bergantung di air yang di Katulampa ini. Nah Bapak, ini sebenarnya sudah sering terjadi atau menurut warga di sini ini suatu fenomena yang jarang terjadi atau bagaimana? Gini ya, kalau menurut saya ini selalu saya tahu persis, boleh dikatakan saya ditinggal di sini dari dulu. Itu tiap tahun, setiap ada musim kering itu pasti terjadi seperti ini. Dampaknya yang di atas, itu sumur-sumur, mereka itu 14-15 meter juga surut. Yang dari atas warga, dia kan tinggi. Dari atas, dari RT4, kemudian nanti dimana sebagainya. Kalau lihat dari dasar air, dari baru terlalu dalam. Surut air-airnya. Oke Bapak, upaya yang dilakukan sejauh ini apa Bapak? Ya, mereka kadang-kadang ada juga sekarang dari kelurahan, juga ada PDAM. Untuk membantu PDAM, kemudian kemarin ada isolasi dari PDAM juga untuk pemasangan jaringan dan sebagainya. Oke, siap Pak Abdul Fadir. Terima kasih banyak Pak Abdul Fadir. Semoga cepat terselesaikan Bapak. Amin, amin. Ya Pak Mirsa, memang banyak sekali ya warga yang terdampak akibat dari kekeringan yang terjadi di Bendung Lampak ini. Nah, saya akan mengajak Anda juga untuk berbincang-bincang ini bersama dengan pengamat perkotaan dan lingkungan. Pemirsa, ikuti saya sebelah sini. Kita akan mengobrol dengan pengamat perkotaan dan lingkungan bersama dengan Mbak Linyolan. Halo Mbak Linyolan. Ya, Assalamualaikum. Oke, salam. Bagaimana kabarnya Mbak Linyolan di pagi hari ini? Baik, baik. Oke. Mbak Linyolan, tadi kan kita sudah melihat ya situasi di Bendung Katul Lampak ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini suatu fenomena yang baru atau bagaimana nih Bali? Ya, ini tersorot sekali ya. Ini seakan-akan sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi ada fenomena ini adalah siklus sebenarnya. Siklus yang terjadi setiap tahun dan di tahun-tahun tertentu itu semakin parah atau tingkatnya lebih tinggi. Nah, ini selain dari kejadian alam, tapi juga ada beberapa akibat dari dampak dari apa yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan kawasan sekitar. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan lebih detail. Tapi, seperti yang kita lihat, fenomena ini bukan hanya terlihat dari kawasan Bendung ini yang sudah kering ya dan terlihat bebetauannya. Tapi, terlihat masyarakat yang juga sudah mulai mencuci ya di kawasan ini, ini menandakan bahwa kawasan ini sudah mulai kering dan sumber mata air untuk masyarakat itu hanya cukup untuk sebagai sumber air bersih untuk minum. Tetapi, untuk keperluan lainnya sudah tidak ada. Jadi, mereka sudah mulai ke Bendung ini. Oke, seperti ini saya juga dapat info, karena kekeringan ini debit air yang ke Jakarta ini hanya sekitar 200 hingga 300 liter per air ya Pak? Per detik. Per detik, betul. Nah, ini sebenarnya penyebabnya apa nih Bali? Nah, penyebabnya ada dua yang utama. Yang pertama adalah tadi ya, kejadian alam secara iklim. Kita itu ada di kawasan tropis, ada musim kemarau dan musim hujan. Dan ini memang terjadi sepanjang tahun apabila musim hujan itu sangat banjir dan musim kemarau itu sangat-sangat kering. Dan ada faktor lain yaitu El Nino. El Nino atau gelombang panas yang terjadi di kawasan Asia saat ini, beberapa bulan ini. Ini merupakan akibat dari dampak siklus termal yang terjadi di kawasan pasifik ya, lautan. Dan ini berimbas ke kawasan daratan. Nah, semakin tinggi tingkat ya panas dari El Nino ini juga menyebabkan kekeringan di kawasan daratan. Yang bukan hanya terjadi pada kawasan perkotaan, tetapi juga kawasan yang ketinggiannya sudah sangat tinggi. Seperti kawasan hulu di Bogor ini ya. Nah, ini sangat menarik karena harusnya kawasan ini adalah kawasan yang dingin. Tapi di sini sudah panas dan malah kering. Nah, ini menjadi satu pertanda bahwa bukan hanya akibat dari siklus iklim tersebut, tapi juga ada akibat dari perbuatan kita manusia. Jadi, pembangunan kawasan yang sudah melebihi kapasitas yang bisa ditolera oleh alam itu sendiri, sudah mengakibatkan kekeringan dan lain-lain. Oke. Dampak dari kekeringan ini yang mungkin Balin nilai ini apa nih dari pandangan Balin? Dampaknya yang pertama tentu saja aliran air ini sudah berkurang ya dari hulu ke hilir. Karena kita bukan hanya berpikir secara mikro atau lokal di kawasan Bogor ini, tapi juga ini akan berdampak terhadap aliran air sungai, yang dari 13 sanak sungai itu ke hilir Jakarta dan kawasan pesisir. Nah, ini salah satunya. Dan yang kedua, pada kawasan sekitar sini masyarakat juga mengalami kekeringan ya. Tadi sumber air bersihnya jadi berkurang ya untuk minum dan kegiatan sehari-hari. Dan juga kawasan petanian menjadi kering juga ya, kering jadi persawahan menjadi kering dan lain-lain. Sehingga secara umum nanti akan ada selain krisis kering ini, krisis kemarau, akan ada krisis pangan. Krisis pangan karena kawasan petanian dan perkembunannya itu terganggu, terdampak. Ini prediksi dari, dan menurut pandangan Baleng juga ini akan terjadi krisis pangan karena memang tadi juga beberapa warga bergantung hidupnya di air ini ya. Terutama di kebun-kebun dan pertanian juga ya. Apa sebenarnya upaya yang seharusnya dilakukan oleh warga nih? Upaya yang bisa dilakukan bukan hanya oleh warga ya, tapi juga oleh pemerintah dan keswasta. Tapi secara jangka pendek, kita yang pertama untuk mengatasi krisis air ini dulu ya. Jadi sumber air itu bukan hanya bersumber pada air tanah atau air sumur, tapi juga ini ya, adanya bantuan air bersih dari pemerintah ya, untuk warga-warga sekitar setongan untuk minum nih. Kalau untuk mencuci dan lain-lain, mungkin mereka masih bisa memuatkan debit air yang walaupun rendah tapi masih bisa dimanfaatkan ya. Dan gaya hidup masyarakat, harusnya kita harus mentolerir atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Salah satunya adalah hemat air, jangan berpoyak-poyak dengan air bersih ya yang kita ada. Dan dari pemerintah tentu saja lagi dan lagi kami dari UI selalu mengupayakan untuk menghimbau semua pihak termasuk ke decision maker untuk tanda kutipnya mengkontrol pembangunan yang terjadi di daerah sini. Bendung ini dulunya ya, di tahun 1900-an atau 1800-an, fungsi utamanya adalah memberikan irigasi terhadap kawasan sekitarnya. Dan sekarang ini sudah berubah karena persawahannya sudah jauh lebih berkurang dari sebelumnya. Oke, siap Mbak Lin. Oke Mbak Lin, terima kasih banyak perbincangan kita kali ini. Sama-sama Mbak Pegah. Ya, pemirsa begitu dari perbincangan saya bersama dengan salah satu pengamat perkotaan dan juga lingkungan. Tadi juga saya sudah bersama dengan penjaga dan juga warga. Ada banyak sekali upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekeringan yang melanda di bendung Katulampa, Bokor, Jawa Barat ini. Demikian, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Prita Zega mengabarkan langsung dari bendung Katulampa yang saat ini kondisinya sedang kering ya. Ternyata dampaknya cukup luas ya, tidak hanya dirasakan oleh wilayah Bokor saja, tapi juga bahkan di Ibu Kota ADKI Jakarta. Baiklah, pemirsa kami, akhirnya dulu apakah periode siap pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Apakah periode siap pagi juga masih akan kembali untuk Anda esok hari. Saya Maria Segah. Saya Bayu Andrianto, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.